Intro Selamat pagi para netizen, mana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Ya, rakyat Indonesia Mendoakan Pak Prabowo Ya, semoga sehat Selalu, jangan sampai Diganti oleh Gibran Di tengah jalan, wow Hahaha Luar biasa ya, narasi-narasinya itu Ya, kita harus berdoa Siapa lagi, yang diharapkan Masyarakat berharap kepada Sosok Prabowo, semoga saja Sehat walafiat Kalau bukan Prabowo, siapa lagi coba Ya, semoga saja tidak diganti oleh Gibran Di tengah jalan, seperti apa yang Dibicetakan oleh Ibu Koni disitu Artinya apa Artinya, yang susah itu Ketika Pak Prabowo memimpin 2 tahun Tiba-tiba diganti oleh Gibran Wah, sama saja ini Ya, Jokowi 3 periode Yang setir pasti Jokowi Hahaha Ya, disitu begitu kan Artinya apa Semoga saja Ya, semoga saja Pak Prabowo sehat selalu Artinya Daerah sosok Prabowo ini Sudah banyak janji-janji politik Yang belum dituangkan Ya Terus kemudian Daerah Apa namanya Kepimpinan seorang Prabowo ini Masih banyak transisi Yang harus kita Ya Lakukan Dan harus kita benahi Daerah Kepimpinan seorang Jokowi Nampaknya Wah Ini Nampaknya bagi-bagi jabatan dan sebagainya Itu agak gampang Begitu kan Tapi di era Prabowo Ya Di era Prabowo tidak akan segan-segan Siapapun Ya, yang memainkan peran itu Bisa saja dipecat Menteri saja dapat ancaman Hahaha Jadi saya kira Kalau ada orang yang kemudian Mengatakan bahwa Mungkinkah Prabowo akan diganti Di tengah jalan Bukan tidak mungkin Ini masalah politik bro Begitu kan Ya Ini masalah politik Begitu Artinya apa Artinya mungkin Dari saking tegasnya Sosok Prabowo Para oligarki gelisah Para Partai-partai Misalnya gelisah Bisa saja Tidak akan didukung lagi Oleh partai-partai itu Tapi jangan sampai Cara-cara itu Begitu kan Ya Otoritarianismenya itu Muncul Begitu Tapi saya yakin bahwa Di era sosok Prabowo ini Akan Lebih cemerlang lah Dibandingkan dengan Seorang Jokowi Begitu kan Karena Pak Prabowo ini Pendidikannya sangat tinggi sekali Jadi Untuk bisa Membaca Bagaimana Arah Apa namanya Arah ke depan Bagi bangsa Bangsa dan Indonesia Apa yang dibutuhkan Pak Prabowo sudah tahu Begitu kan Ya Semoga saja Bismillah Kita bersama dengan rakyat Tetap mendoakan Pak Prabowo Coba kita baca Diganti Gibran Di tengah jalan Wah Kacau ini Kalau sudah diganti Begitu kan Kenapa Ya Karena kita lihat saja Realitasnya bahwa Sosok Seorang Gibran Hari ini Belum apa-apa saja Ya Pak Prabowo Masih belum turun Ke jalan saja Begitu kan Seorang Gibran Sudah Mulai mundar-mandir Sana-sini Mulai belusukan Ya Prabowo Masih belum pernah Belusukan Tapi sosok Gibran Ini sudah Belusukan Sana-sini Begitu kan Bahkan bisa Bekerja sama Ini menandakan Ada sesuatu Yang kemudian Ya Nampaknya Bagi-bagi Apa-nampaknya Bagi Apa namanya Bagi tugas Antara presiden Dan wakil presiden Nampaknya tidak ada Begitu kan Nampaknya lebih banyak Sosok Gibran Yang kemudian Turun ke bawah Jangan-jangan 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 Ini sudah dipersiapkan Skenario-skenario itu Bisa saja Begitu Ya Coba kita baca ini Rakyat doakan Prabowo sehat Jangan sampai diganti Oleh Gibran Coba kita baca Inilah yang dikhawatirkan Rakyat Indonesia sekarang Ya Umur Prabowo Tak panjang Ya Saat ini Prabowo sudah berumur 73 tahun Umur yang Tidak muda lagi Sudah masuk Kategori Lanjut usia Bahkan ya Menyadari Ya Umur Prabowo Tak muda lagi Ya Penulis mendengar Banyak masyarakat Indonesia Bisa mendoakan Pak Prabowo Di pelantikan itu Ya Saya kira ini banyak sekali Begitu kan Artinya apa Artinya secara Tidak langsung Bahwa Di usia-usia 73 tahun ini Ini sangat menunjukkan Sudah saatnya Prabowo ini Harus berbakti Kepada rakyat Indonesia Berbeda dengan Sosok-sosok orang Gibran Ini masih muda Begitu kan Masih muda Di era kepeminan Maksudnya Karakter jiwa Dari sosok Gibran Ini sama dengan Jokowi Begitu Sehingga yang terjadi apa Yang terjadi ya Dari pencitraannya Dari pelusukannya Itu sama Begitu Ini gimana logikanya Masa iya Masa iya Kita itu mau dipimpin oleh Gibran lagi Yang sama Begitu kan Ya Ya citra Karakternya dengan Sosok-sosok orang Jokowi Masa iya disitu Begitu kan Ya secara logis Itu masih banyak Para buzzer-bazer Dan Para pendukung-pendukung Dan jujungan itu Begitu Sadarlah Wahai para Partai-partai Tapi saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Bahwa Ya selama Sistemnya masih Apa namanya Masih netral Ya Tidak dipegang oleh Yang sono-sono Begitu kan Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Era Kepeminan dari Sosok-sosok orang Prabu ini Akan tetap Apa namanya Tetap maju disitu Tapi kalau sistemnya Sudah dipegang oleh Gibran Ya bisa saja Gibran itu presiden Begitu kan Ya bisa saja presiden Karena Gibran ini Masih muda Ya masih muda Coba kita lanjutkan Meski Ya tidak mengenal syarat tua Ya Sakit atau apa Banyak yang kemudian Yang muda masih meninggal Banyak yang meninggal Yang tua Banyak pula yang mati Mendadak Ya ini Manusia tidak mengetahui Gibran Saat pencalonan Gibran Ya sebagai calon Perekil presiden Baru berumur 37 tahun Sementara konstitusi Masyarakat adalah 40 tahun Sebenarnya Gibran ini Tidak boleh Begitu ya Tapi karena Konstitusi di otak ati Ya disana sini Begitu kan Ya pada akhirnya Otak ati disitu Begitu kan Bisa Ya Karena ada si Paman Reputasi Paman Ditaruhkan Demi seorang Apa namanya Gibran Saya kira Banyak Hal-hal kayak Begituan Begitu Masyarakat itu harus Cerdas Rasionalitas Secara berfikir kita Artinya apa Ya orang-orang Mendukung Jokowi Sampai hari ini Orang-orang masih banyak Yang mendukung Jokowi Begitu kan Setelah menjokowi Ya Gibran Masa iya Kita itu dipimpin Orang-orang yang kemudian Ya Hanya itu-itu aja Begitu Gantilah Ganti pemimpin Begitu kan Hahaha Makanya harapan besar ini Sosok Prabu Semoga diberikan kesehatan Ya Semoga diberikan kesehatan Karena kita tidak tahu Bahwa Yang namanya Apa namanya Kehidupan seseorang Kita tidak pernah tahu Begitu kan Makanya dengan adanya Seperti ini Semoga saja Bahwa Kepemimpinan nanti Begitu kan Bisa menunjukkan Bahwa sosok Prabu ini Bisa membasmi segalanya Bahkan ini Ya ditambah pendidikan Gibran tak jelas Sama persis dengan Bapaknya Ada yang bilang Gibran hanya Dulusan SMP Ada yang mengatakan Dulusan kuliah Dan sebagainya Prabu berhenti Di tengah jalan Dan diganti Gibran Itulah skenario Yang disiapkan Jokowi Sekarang menurut kabar Ya sedang berlangsung Cipta kondisi Agar penggantian Prabu oleh Gibran Berjalan mulus Bahkan rakyat berdoa Semoga Pak Prabu Sehat dan panjang umur Setidaknya Prabu Dapat menyelesaikan Periode pertama Ya Sampai 2029 Dengan baik Rakyat sudah amanat Sudah amat Menderita Ditambah skenario Hurah-hara politik Oleh Jokowi Tentu rakyatlah Yang pertama menderita Sementara elit politik Sibuk dengan Berebutkan kekuasaan Dan Dengan Berebutan kekayaan Alam Indonesia Betul Rebutan kekayaan Coba di era Jokowi Di era Jokowi Korupsi triliunan Hanya dihukum Berapa tahun Semoga saja Di era kepemimpinan Seorang Prabu ini Bisa membasmi Segalanya Tidak hanya Tambang Elegal Masalah korupsi Sebagainya Jadi saya rasa Pak Prabowo Kalau diganti Sosok-sosok Seorang Gibran Mau bagaimana lagi Pasti menteri-menteri Kesayangan Prabowo Ini akan diganti Bisa Karena inilah politik Orang berkuasa Itu begitu nikmat sekali Luar biasa Nikmatnya Ketika orang-orang Mau berkuasa Karena apa? Karena kekuasaan Itu nikmat sekali Jadi Saya kira Di 17 kementerian Sosok-sosok Seorang Jokowi itu Yang berada di Prabowo Itu menandakan Ada apa? Makanya Sangat disayangkan Kalau sosok Prabowo Ini diganti Di tengah jalan Apakah benar? Kata Ibu Kone Di situ Prabowo Menjabat 2 tahun Selebihnya Akan diganti oleh Gibran Dan itu Gibran lah Naik tahtam Menjadi sosok-sosok Seorang presiden Benar enggak? Begitu kan? Ya Daripada itu-itu aja Mending ganti aja Begitu kan? Ya kan ada Menteri-menteri Yang masih Segar Baru Begitu kan? Punya visi Dan misi yang kuat Seperti AHY Mereka kan bagus Begitu kan? Ya jiwa mudanya Ya seperti yang lain Begitu Saya kira Ya kalau Mbak Lill Agak jauh Kalau Mbak Lill Agak jauh Menjadi presiden Begitu kan? Ya Ya pasti kalah lah Siapa yang memilih Mbak Lill Tapi kalau Apa namanya? Kalau AHY Saya kira ini bisa Ya kenapa? Karena masih muda Jiwa besar Begitu Tapi akankah Partai-partai itu Akan mendukungnya? Jadi Kalau tidak mendukung Ya susah juga Begitu kan? Oke Ya mungkin itu Yang kami sampaikan Ya tonton terus Jangan lupa di subscribe Sampai jumpa